Bagus, bagus sekali. Anton harus tahu, sebentar lagi, badai yang akan menyingkir dari perusahaan itu. Papa ini pensiunan jenderal. Papa punya feeling. Mama, kamu bukan dalang perampokan itu. Tapi keponakan papa sendiri. Anton. Tuh, bu. Jadi sunat. Jangan ngegang gini loh. Gimana? Gak sakit kan? Sakit sedikit. Gak apa-apa, sakit sedikit mah. Ntar juga sembuh. Mengku misapi. Ada apa? Saya sekarang sudah jadi orang muslim kan? Oh iya! Bulehene, sekarang menjadi muslim. Papa B, ibunya, saya besok. Ada rencana penting. Mungkin nginep. Tapi lu balik lagi kan? Lu harus balik. Mariam menikah sama siapa dong? Bang, ah. Kalau turun aja ngomongnya. Oke Mariam, saya akan pergi dulu ya. Saya akan kembali. Karena saya punya banyak yang harus belajar tentang Islam dan kultur batawi. Dan saya melakukan sunat. Kamu ingin pergi sekarang? Apa-apa? Tidak ada masalah, tapi saya punya bisnis yang sangat penting. Jadi, saya akan pergi dulu. Oke. Bisa datang kembali lagi? Ya, tentu saja saya akan kembali. Karena saya suka batawi. Dan terutama saya suka batawi. Bisa datang kembali lagi. Terima kasih left. Pelan-teman. Pelaji ter transit pada peserti Mar, boleh gue tau? Lu sebenernya ada hubungan apa sih sama dia? Oh, jadi maksud lu soal bule itu? Oke, gue akan jelasin semuanya. Kalau Allah mengizinkan, gue akan berjodoh sama dia. Dan lu bisa balikan lagi sama mantan lu. Gue gak masalah kok. Mar, Mariam! Mar, Mariam! Gue udah ngebohongin diri gue sendiri. Ya Allah. Ampunnya hambamu yang udah berbohong ini, ya Allah. Eh, Mariam! Ngapain lu diri cendian begitu, ha? Menta kumpet, ya? Iya, Babe. Eh, si Rony mana tuh? Pas gue mau anterin dia mau sunat. Iya, Babe lupa nih. Kan udah disunat kemarin. Belum! Ya Allah, Be. Kemarin udah disunat kan Babe yang anterin. Hah, justru sekarang ini mau gue anterin. Aduh, Babe. Rony itu udah disunat dan sekarang dia lagi pergi ya, ada urusan. Aduh, kok gak pamitan sama gue ya? Aduh, gak tau lah. Kan mau kamar dulu. Mariam! Masih muda, udah jadi pelu, Pak. Lo siapa lo? Pak, saya badai, Pak. Oh, iya, 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 iya. Lo anggota remaja masjid, kan? Ha, ha, meminta sumbangan. Bentar ya. Allah, lo kaku-ngaku orang lain. Bilang aja lo anggota remaja masjid meminta sumbangan maulidan. Ya? Nih, jangan malu-malu. Tuh. Walaupun cemban juga. Pak, saya badai, pacarnya Mariam. Ingat gak? Waduh, waduh, waduh. Mentang-mentang gue pelupa. Terus mau kadalin gue. Si badai itu gue kenal. Anaknya Bu Maya, orang kaya, tapi sombong. Badai itu suka bikin masalah kalau pacarnya sama anak gue. Suka bikin nangis anak gue. Tahu gak lo? Aduh, 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 apaan sih, Bang? Bu. Eh? Badai? Kenapa kakak ada ajak masuk, Bang? Badai? Yee, ini emang si badai. Astagfirullahaladzim, Abang makin parah ya lupanya. Lu bukan dari tadi bilang lu badai. Ini, Pak. Duitnya saya kembalin. Oh, iya harus dong. Lumayan, cemban. Maaf, badai. Ibu mau tanya, kok kenapa sih sering banget datang kemari? Kalau udah putus sama si Mariam, yaudah, relain aja. Kan kasihan si Mariam udah uber-uber. Iya. Eh, lo tau gak? Si Mariam mau gue jodohin sama si Rony. Bule dari Amerika. Abang, ngomong apaan sih? Kagak enak depan si Badai. Lagian, Abang tuh belum kompromi sama Saroh ngomongin soal jodoh-jodohan si Mariam. Lah, mati yang Saroh udah setuju. Bagaimana sih? Lah, Saroh pun lupa. Udah, udah, udah. Maaf, Badai. Si Mariam kagak mau ketemu lo. Ini cuma nitipin ini aja buat lo ya. Dari si Mariam. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Bang. Mana tadi tuh duit? Duit apaan? Nolong gajian juga belum. Siapa yang nanyain gaji? Duit sumbangan yang tadi kagak jadi. Dikembalikan mana? Aduh. Mampu tadi udah dibawa masih Badai. Katanya buat ongkos. Siap. Hmm, ngeboong. Saroh ngeliat duitnya dibalikin lagi ke Abang. Mana sih, Nih? Sudah lupa lagi. Mana ya, Cepetan? Aduh, ya. Ini merogo aja. Ntar kena yang lain. Nih. Jangan lupa ya. Masak yang enak. Rendang. Amat jengkol. Ah, 10 ribu aja bisa masak yang enak. Petin gitu aja. Nah, nggak cukupin. Eh, jalan. Sisiang. Oh. Loh? Apa yang mana ini? Menarik. Emang kekelurahan. Oh, iya. Yaudah. Assalamualaikum. Malam. Rendang ya. Kauin. Kauin. Minggu depan aku. Kauin. 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 Selesaikan secara dewasa. Semua masalah. Pasti ada penyelesaiannya. Selama kita bisa menyikapi dengan bijak dan kepala dingin. Saya udah coba, Pak, dan saya berusaha untuk bisa terima dia lagi. Tapi saya nggak bisa, jadi saya nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Maksud kamu apa? Kamu putus dengan Badeh? Cobalah bicarakan baik-baik dulu sama Badeh. Tidak usah dengan emosi, itu tidak baik. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Saya udah coba semuanya, tapi kita emang nggak sejalan. Jadi, sekali lagi saya bilang saya nggak bisa ngelanjutin hubungan ini sama Badeh. Satu hal lagi, Pak. Mulai hari ini, saya nggak bisa kerja di perusahaan Papa lagi. Saya mengundurkan diri. Kenapa, Mariam? Kamu kan bisa bicara dulu dengan Papa. Kalau ada apa-apa di perusahaan Papa. Nggak ada masalah, Pak. Cuma saya belum siap. Saya nggak nyaman. Saya tidak bisa memaksa kamu, Mariam. Apapun keputusan kamu tetap tidak bisa mengubah permintaan Almarhum Amel. Kamu masih mempunyai hak waris atas pemberian Almarhum Amel. Kalau sewaktu-waktu kamu berubah pikiran dan ingin bekerja kembali, kamu tidak usah sungkan-sungkan menghubungi Papa, ya? Iya, Pak. Bagus. Satu persatu kalian akan pergi. Sekarang kamu bebas. Mas, kamu tidak terbukti kalau kamu melakukan perampokan itu. Terima kasih, Pak. Tapi bagaimanapun saya tetap di sini, saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya yang telah mencuri perhiasan Almarhum istri Bapak. Kamu tidak usah kusar. Saya tidak mempermasalahkan masalah itu. Saya akan mencabut semua laporannya. Nggak bisa kayak gitu dong, Mas. Dia harus diproses sesuai dengan hukum. Kalau nggak, dia nggak kapok-kapok. Bisa aja dia ngelakuin lagi. Diam kamu, Fina. Apa sih hak kamu melaporkan dia ke polisi? Saya yang jadi korban saja nggak ribut kau. Malah kamu yang jadi ribut sendiri. Saya melakukan ini semua untuk melindungi hartanya Mas Radit yang mau dijarah sama perempuan ini. Harusnya Mas Radit itu terima kasih sama saya, bukan jadi marahin saya. Saya tahu siapa sebenarnya yang jahat. Intropeksi diri kamu. Kamu atau Anton sebenarnya yang mempunyai hati yang jahat. Kamu bebas, Maya. Bebas dari semua dudukan. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih dan membalas budi baik, Bapak. Kamu nggak usah repot-repot. Kamu itu hanya beruntung. Lain kali kamu akan lebih lama di penjara ini. Diam, Ojan, kamu, Fina. Kamu atau Anton yang akan segera saseret ke penjara. Ini belum selesai, Fina. Saya tidak akan tinggal diam kamu memperlakukan saya seperti ini. Ada saatnya saya akan membalas semua perbuatan kamu. Badai, coba deh kamu cek ini, Dena ini. Kayaknya ada yang ganjil, menurut aku. Oh iya, semoga proyek kita ini bisa cepat realisasikan, ya, Dai. Kalau proyek ini sukses, bisa menjadi batu loncatan buat proyek-proyek kita selanjutnya. Gue juga berharap gitu, Rin. Rin. Ya? Boleh gue ngomong sesuatu? Kenapa, Dai? Sejujurnya, sampai sekarang gue masih sayang sama lo. Karena lo wanita pertama yang mengisi hati gue. Itu semua cuma masalah lo buat kita, Dai. Sekarang semuanya berbeda. Gimana perkembangan lo sama Mariam? Mariam tetap ingin putus dari gue. Gue gak ngerti sama sikapnya. Dia tuh gak ngasih kesempatan gue buat ngejelasin semuanya. Apa perlu gue untuk ngomong sama Mariam? Gak usah, gak usah. Gue tahu sifat Mariam. Dan gue akan menghadapinya sendiri. Assalamualaikum, Pak. Apa, Pak? Mama sudah bebas? Alhamdulillah. Iya, 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 Pak. Terima kasih, Pak. Kenapa, Dai? Mama udah bebas, Rin. Mama gak terbukti dalam perampokan itu. Dan Papa juga udah mencabut semua tuduhan tentang pencurian berlian almarumah istrinya. Ah, syukurlah, Dai. Aku juga ikut seneng kok dengernya. Lo mau pulang? Gak apa-apa. Gue mungkin masih di kantor. Masih ada urusan. Oh, enggak, enggak. Gue juga masih banyak kerjaan yang belum selesai. Assalamualaikum. 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 Salam. Kenapa yang muka lo ngurem gitu? Ada masalah. Mer udah gak mau kerja di perusahaan paraditnya. Enggak mau kerja lagi. Emang kenapa? Enggak apa-apa, Nya. Mer cuma gak nyaman. Mau ngundurin dirinya. Emang lo udah bosan? Pasti ada sebabnya, nih. Mer malu saya ketemu sama Badai. Kenapa lagi sih masih Badai? Ribut lagi lo berdua. Nya bener. Mer emang gak sejalan sama Badai. Tuh, kan? Nya emang dari dulu udah kagak serep sama dia. Lo nyak aja yang maksa susah dibilangin. Kalau udah begini, lo sendiri yang ngerasain, kan? Mer baru sadarnya. Yaudah, jangan terlalu dipikirin. Eh, sekarang, uh, si Roni, uh, ibadahnya top banget. Solatnya rajin. Ngaji terus. Minta ajarin Mbak Belok. Eh, lo jangan bong gitu, ah. Daripada lo bengong, bantuinnya, yuk. Iya, gak? Ini bawah. Kauin, kauin. Minggu depan aku kauin. Kauin, kauin. Sayurnya, nyak. Nih, letak up. Nyak, udah matang, nyak. Cepat, terus ini. Iya. Kerjaan kita udah selesainya. Iya. Kalau diperhatiin, jurus-jurusnya makin jago aja. Bukan cuma nyak. Jurus-jurus lo juga makin bagus. Pintar bangga punya anak berdua. Ini kantor kelurahan, sampai kuburan nih, pri. Dia tidur yang lainnya, pri. Pada kemana nih? Bang, mereka suka si belajaran. Oh, iya? Iya. Dikerjain, biar kapok. Pintar lah ya, pri. Pintar. Oh, sorry, 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 sorry. Spontan, sorry, sorry. Gue bikin lo tidur juga. Mau ya? Maaf. Rasanya lupa. Pri. Iya, bang. Lu ambil garam, senagi? Hah? Garam? Buat apaan? Aduh, kok buat apaan? Buat nyambel. Asin. Iya, sana, puruan. Rasanya lontar loh. Rasanya garam. Asin. Ya Allah. Dia malah ikut tidur. Bang. Bang, bangun, bang. Bangun, bangun, bangun. Oh, malah ikut-ikutan tidur. Pri. Tadi gue nyuruh apa ya? Ini? Sering ambil garam? Lah. Buat apaan tuh garam? Au. Oh, iya, iya, iya. Gue baru ingat. Yang banyak banget sini ya. Iya dong. Harus yang banyak. Si Bonar ngangak loh. Gede banget. Maaf ya, Bonar. Pri. Ya Allah, Pri. Asin banget, pasti. Enggak tuh lagi nih. Si Toi. Ah, ah, mang, mang, mang. Hahaha, dengin. Ah. Ah, siap. Apa tuh? Please. Siap, Pak Lurah? Siap, siap. Ayo lo siap tidur lo berdua. Bagaimana? Enak gak tuh garamnya? Ah, si, Pak Lurah? Eh, jelas asin dong. Yang manis mah gula. Hahaha. Ini pada kemana nih ya? Karyawan yang lain. Bonar? Belanja, Pak Lurah. Enak banget. Kerja terus belanja. Belanja di mana? Kemol, Pak Lurah. Ah, Madonna-nya mana? Itu dia, Pak Lurah. Madonna itu tim intinya. Dia pasukan yang membawa pegawai kita untuk belanja ke mall. Katanya ada diskon besar-besaran. Sepatu sama sendal. Aduh, Pri. Lebih menarik mall daripada kelurahan yang melayani masyarakat. Oh, Bang. Bagaimana pintar ya? Iya. Nah, terus lo kan sebagai kepala keamanan. Kok lo bisa begini, ha? Siap, Pak Lurah? Toi mengajak aku, Pak Lurah. Yep. Benar. Siap, Pak Lurah? Benar. Tidak benar itu, Pak Lurah? Bisa aja, Pak Lurah. Hal ini sampai salah-salahan. Berdua, gue kasih hukuman. Lanjang ganang gerak! Naik kaki setengah gerak! Pri. Iya, Bang. Halo? Jemputu karyawan di mall. Siap, Bang. Melaksanakan. Game for game, Pak Lurah. Pak Lurah, bisa korting, Pak Lurah? Korting apa? Ini kelurahan, bukannya warung. Apa? Apa? Tidak diturunin. Maluk. Ini ruangan gue, mana ya? Aduh. Ah, mudah-mudahan ini dah. Lanjang ganang, kaki naik setengah. Tenang! Ini obatnya Mbak Radit. Bapak sudah waktunya minum obat. Dan saya juga buatkan pisang goreng untuk Bapak. Terima kasih, Maya. Kamu memang wanita yang baik sekali. Ini saya lakukan agar kamu mau menikah dengan saya. Apapun akan saya lakukan, Pak Radit. Jangan kamu coba cari muka depan Mas Radit ya. Kamu mencoba mempengaruhi Mas Radit dengan akting penjelat kamu. Fina, kamu ingin apa-apaan sih? Jangan kasar gitu dong. Maya ini tulus berniat untuk melayani saya. Mas, Mas itu jangan terpengaruh dengan wajah memelasnya. Di balik wajahnya itu ada hati yang busuk dan jahat. Kamu selalu senarifan saja melihat Maya. Dia berada di sini karena izin saya. Semua yang berhak mengatur rumah ini adalah saya. Dan kamu sama Maya sama-sama tidak punya hak untuk mengatur saya. Mas, aku melakukan semua ini untuk melindungi Mas dari pengaruh perempuan ini. Melindungi bagaimana? Justru kehadiran kamu di rumah ini mengganggu semuanya. Tuduhan-tuduhan kamu sangat tidak mendasar, Fina. Saya sudah memutuskan akan segera secepatnya menikah dengan Maya. Apa? Mas mau menikah dengan perempuan ini? Iya, kenapa? Tabuh keberatan. Oh, betul-betul di makan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kayak Pak Syukur nih, tahu kapan matinya, tanggalnya, bulannya, bisa persis begitu sih, Pak. Lah, kok melatot? Bukan diminta maaf, Pak udah mau mati. Pak Lura kan nyumpai saya mati. Saya datang ke sini untuk beli tanah. Untuk saya wangkapkan, buat pemakaman umum. Oh iya ya, lagian Pak Syukur bukan yang ngomong dari tadi. Pak Lura, dari tadi saya ngomong begitu. Oh iya ya, maaf ya, lupa. Eh, saya Sarong, Mariam. Nih, Pak Syukur nih. Orangnya baik. Beli lahan buat pemakaman. Mau diwakafin buat warga sini. Subhanallah. Wah, mulia banget ya tujuan Bapak ini. Jarang-jarang ada orang beli tanah buat kepentingan umum. Hah, saya lagi. Saya ngucapin terima kasih, Pak, ya. Sama-sama. Aduh, 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 aduh sakit. Aduh, 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 aduh. Oh iya, kencanganan terharu. Saya ganti baju dulu ya. Gerah nih. Ntar ya. Mariam, Sarong, temenin. Aduh, eh, kayak elah. Ini kenapa sih? Nah, Lura temenin dulu ya, Pak Syukur. Aduh. Ya, Sarong, Tunggu. Tunggu. Aduh, nganteng juga lu, Markum. Alhamdulillah, Pak Syukur beli tanah buat pemakaman umum. Gratis, warga kagak bayar lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ha, hormat. Sekarang, dinas untuk mengakdi dan melayani masyarakat. Ha, ha, ha. Kedulah kekonsik nih, kalau kagak maling bisa masuk. Ha, ha, ha. Ha, ha. Minut. Ha, ha. Bunci lagi. Bang. Abang. Bang, bang buka dong bang Aduh, si abang pakai di kunci-kunci, Sarah mau masuk bang Maaf, Mariam, apa betul Mariam ini anak balurah Mariam, anak satu-satunya Iya, kenapa bingung gitu? Aduh, itu babelo, pintu kamar di kunci dari dalam Hah? Kenapa di kunci segala? Mana nyata, udah deh, nyam mau lewat itu tuh jadilah samping Mampu, saya pamit, insya Allah besok saya kemari Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo, iya, iya Kamu lebih percaya sama Vina daripada sama Mama Mama kecewa sama kamu Bukannya gitu, Ma Badai gak bela siapapun Badai hanya ingin tahu siapa yang benar Ma, percaya dong Badai itu sayang sama Mama lebih dari apapun Mama juga sayang sama kamu Mama mau memberitahukan sesuatu sama kamu Mudah-mudahan kabar ini membuat kamu bahagia Apa itu, Ma? Mama akan segera menikah dengan Pak Radu Maaf, Ma Kalau soal itu Badai gak setuju Badai gak usah kasih tahu alasannya, Mama udah tahu Coba lo ketak Be Bebe Yah, nyak, tidur kayak ini Aduh, gimana sih Pak Bello Ya Allah Mama, gue kagak bisa masuk nih Nggak lo Turang ajar banget lo, Sabri Tahu nih Mama Ini ngapaan sih Pak Bello Minik-minik di sini Abang lo, tidur Kagak bangun-bangun Gue kagak bisa masuk kamar Lo juga ngagetin gue aja lo Udah Ntar bantu bangunin aja Ketepan aja Apaan lo disini, ayo Saking maling Mas Maaf, saya tidak setuju kalau Mas menikah dengan Maya Maya itu licik Mungkin sekarang dia bisa meyakinkan Mas kalau dia sudah berubah Tapi di saat lengah, dia bisa menggigit Mas Kamu memang benar, Fina Tapi saya merasa Maya benar-benar telah berubah Semua orang mempunyai masa lalu yang suram Dengan kondisi saya sekarang yang seperti ini Saya membutuhkan seorang pendamping yang bisa menjaga dan merawat saya Dan pilihan saya menjatuhkan pada Maya Terserah kamu Kamu mau berpendapat apa tentang dia Saya tetap akan menikahi Maya Kalau Maya sampai menikah dengan tua bangka cacat ini Habislah aku Kamu sudah membuktikan siapa sebenarnya yang hebat Saya sarankan mulai sekarang kamu belajar hidup susah Sebentar lagi kamu akan mengalaminya Jadi kamu gak kaget Kamu jangan tersenyum dulu Karena kamu belum memenangkan apapun Dan saya akan pastikan itu Saya juga ada saran Jangan terlalu banyak tersenyum Karena nanti kamu jadi gila Kamu bermimpi bisa meraih apa yang tidak bisa kamu meraih Kita lihat Siapa yang akan jadi gila dan hidup merana Terima kasih 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 Terima kasih. Karena surat kekuasaan penuh telah Papa limpahkan atas nama kamu dan Maryam. Papa berharap kamu bisa kembali bersatu dengan Maryam. Bukan karena semata perusahaan. Tapi Papa akan bahagia sekali jika kamu bersatu kembali dengan Maryam. Dengan ikatan pernikahan. Badai, sebelum ke kantor, sempatkan kamu mampir ke rumah Maryam, ya? Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.